Terima kasih Memiliki dua arti, berkembang dan suci Betul Boleh tolong dijelaskan lebih detail soal itu Yang pertama, berkembang Kalau kita memberikan zakat kepada orang lain Maka dia berkembang secara spiritual dan material Mari kita lihat, kalau secara spiritual jelas Hati anda lega, nyaman, punya teman Tapi bisa secara material Anda memberikan dia daya beli Dengan adanya daya beli Perekonomian berkembang Dan keuntungan meningkat Jadi zakat itu seperti itu Jangan anggap ketika memberi zakat anda tidak untung Untung secara spiritual dan bisa untung secara material Karena disebut berkembang Berkembang Yang kedua, suci Dia itu suci, mensucikan hati anda Sehingga tidak ada dengki, tidak ada iri hati Sehingga bersih hati Dan ada yang suci yang lain Harta itu suci Boleh jadi Ketika mengusahakannya Ada hal-hal kecil Saya katakan kecil Yang mengotori harta itu Dengan berzakat Dia keluar Garis bawahnya harta kecil Jangan lantas berkata Dapat harta dari korupsi Oh itu tidak bisa dibersihkan Baru mau tanya Katakan kemudian Kalau ada orang yang mendapat hartanya Dengan cara tidak alam Itu tidak bersih Dan kemudian mau saya sucikan dengan memberi Enggak ya bih Itu kotoran binatang bisa disucikan Tidak bisa Dari sononya sudah Mau apa Mau korupsi pergi haji Mau sucikan hartanya Tidak ada Hal-hal kecil Boleh jadi menyinggung perasaan ini Boleh jadi melanggar sedikit Maka dia mensucikan harta itu Itu arti zakat Allah mewajibkan zakat Zakat jadinya Harus memiliki fungsi sosial Hanya ada yang diingatkan oleh Al-Quran Menyangkut zakat Wa'atuhum mimma lilahi ladzi'atakum Berikanlah kepada orang-orang yang butuh Harta Allah yang berada di tangan kamu Bukan punya kita itu harta Bukan punya kita Mari kita lihat logikanya Zakat Dia tidak Allah tidak minta Semua harta kita kasih orang lain Lalu zakat perdagangan 2,5% Atau Zakat pertanian katakanlah 10% Masih ada 90% buat Anda Mari kita lihat Keberhasilan Anda Dalam memperoleh harta itu Apakah Usaha Anda sendiri atau ada usaha pihak lain? Ada usaha pihak lain Yang pertama Bahan yang Anda buat Bahan mentahnya dari Tuhan Ini kursi Anda buat kayunya Siapa yang ini? Yang kedua Keberhasilan Anda Dalam perdagangan Melibatkan polisi Melibatkan pasar Melibatkan jalan raya Oke Yang ketiga Yang Anda berikan itu Adalah saudara Anda Sekemanusiaan Jadi sebenarnya Kalau kita lihat saja Pada yang kedua ini tadi Ada hak Allah Mestinya 50-50 loh Ya supaya adil Setengah-setengah Setengah-setengah Tapi Allah tidak meminta itu Di Al-Quran dikatakan Kalau Allah meminta Semua hartamu Allah juga tahu Kamu kikir Jadi hanya diminta Sedikit Oh Allah bilang Allah tahu kita kikir Dia tahu Ini manusia Tapi Allah kenal kita ya Allah itu Mengetahui kita Mengetahui Tidak mungkin Kita dimintai semuanya Walaupun sebenarnya Memberi semuanya bagus Ada hal ketiga Mungkin dalam konteks Kita sekarang ini Zakat diberikan Pada kelompok-kelompok tertentu Mungkin sebagian sekarang ini Sudah menjadi fakir dan miskin Punya bagian dari Zakat Kalaupun dia Belum Dalam kedudukan fakir dan miskin Tetapi Sangat membutuhkan Untuk modal kerja Kasih dia modal kerja Karena pada prinsipnya Yang dikehendaki dari Zakat itu Adalah memberikan Peluang kerja Bagi yang tidak bekerja Karena kekurangan modal Karena itu lebih baik Memberikan modal Daripada memberi sedikit-sedikit Dengan memberi modal Maka diharapkan Yang diberi ini Dapat berusaha dan berkembang Sehingga tahun depan Dia bisa mengeluarkan Zakat Beri dia kail Bikir itu Itu yang harus menjadi Perhatian kita Sehingga Semua yang butuh Kita berikan sesuai kemampuan kita Dan Kalau mau beri modal Lihat kemampuannya apa Dan berapa yang dia butuhkan Jadi bisa berbeda Kalau ini Oh ini pandai emas Butuh modal sekian Ini petani Butuh alat ini Dan sebagainya Itu zakat Ada sunnah yang mengatakan Memberi kepada yang lebih dekat Yang terdekat Oh iya Dan kalau dalam konteks zakat Yang terdekat dari kita Mungkin saja Tidak terlalu butuh Tetapi kita tahu Ada sekelompok orang Yang jauh lebih butuh Itu bisa dikesampingkan Atau bagaimana Bisa betul Betul Kita dianjurkan memberi Yang butuh Dan yang dekat Kalau yang Tapi intinya pada yang butuh Karena yang dekat Tapi tidak butuh Tidak diberi dong Dan yang dekat itu Bukan hanya dalam pengertian dekat Hubungan keluarga Bisa jadi dekat Hubungan kekerabatan Hubungan tetangga Hubungan sebangsa Hubungan ini Jadi itu arti dekat Kalau semua orang Yang mampu Memberi perhatian Kepada yang dekat Tidak akan ada orang miskin Hanya biasa kita Mau memberikan Atau tidak memberi sama sekali Atau mau memberi orang Yang kita kenal Itu sebabnya dalam zakat Ada istilah amil Amil itu Antara lain tugasnya Mencari orang-orang yang butuh Supaya mereka yang butuh itu Jangan datang minta Jaga air mukanya Tuntunan agama untuk menjaga Air muka yang meminta Ya iya Cari Oh ini butuh Ini butuh Ada orang-orang Yang kita kira dia Mampu karena tidak minta Demi menjaga Ya sebumul jahilu agniya Aminat ta'fuf Kata Allah Orang yang tidak tahu Mengira dia itu Orang-orang kaya Orang-orang yang tidak butuh Karena enggan Minta-minta Amil Cari itu Siapa Dan itu yang Untuk bisa memastikan Kalau istilah Dalam pemerintahan Tepat sasaran ya Abiku Oh iya Tepat sasaran Insya Allah Insya Allah Terima kasih Abiku Terima kasih teman-teman Kita ketemu lagi besok Insya Allah disiap dan shihab edisi Ramadan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton